Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sempatan ini mari kita akan belajar bagaimana merasionalkan sebuah pecahan Karena ini akan berkaitan dengan bentuk akar Dan ini sering dijumpai pada anak-anak pelajar, anak-anak yang bersekolah Oleh karena itu, tonton sampai habis Nah, bagi anda yang sudah bergabung dengan Pak Yu dengan Syair Vlog Terima kasih atas dukungannya Tapi bagi anda yang baru bergabung dengan Syair Vlog Kalau anda nanti suka, silahkan subscribe, like, dan beri saya komentar Mari kita mulai Ya, kita akan merasionalkan pecahan Merasionalkan bentuk akar Kita lihat di sini bahwa 2 per akar 5 minus akar 3 Kalau melihat seperti begini, bentuk seperti begini Kita seperti agak kurang yakin Nah, oleh karena itu Kita akan membuat penyebut ini menjadi penyebut yang terukur Yang rasional Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan memanfaatkan kaedah ini Ya, kaedah ini yang akan kita manfaatkan Yaitu selisih 2 kuadrat Selisih 2 kuadrat Selisih 2 kuadrat itu maksudnya Yang ini kuadrat Yang ini juga kuadrat B-nya kuadrat Kemudian selisih Nah, kita paham bahwa A kuadrat minus B kuadrat itu adalah A plus B kali A min B Nah, sekarang Mengapa kita memilih kaedah ini? Karena diinginkan Atau kita akan tertuju kepada Agar akar 5 Maupun akar 3 Itu menjadi masing-masing bentuk kuadrat Nah, begitu Jadi, kita misalkan saja Ini adalah A-nya Yang akar 3 adalah B-nya Sehingga Nanti Pengalinya itu harus A plus B Nah, kalau di sini Akar 5 minus akar 3 Yang ini Misalnya seperti ini Maka Pengalinya itu harus Akar 5 plus akar 3 Nah, gitu Tetapi jangan lupa Bahwa Jika penyebutnya Dikalikan dengan Tadi Akar 5 plus akar 3 Maka pembilangnya juga Akan dikalikan dengan Bilangan yang sama Yang untuk Mengalikan penyebut Jadi Kalau misalnya Di sini Kita kalikan dengan A plus B Maka Pembilangnya juga Harus dikalikan dengan A plus B Nah, oleh karena itu Kaida ini Mari Kita manfaatkan Dan bentuknya Akan menjadi seperti apa Nah Bentuknya Akan menjadi Seperti itu Jadi Akar 5 minus akar 3 Itu Tetap ini Akar 5 plus Minus akar 3 Kemudian Pengalinya Itu Akar 5 plus Akar 3 Seperti di sini Kalau Aslinya itu A minus B Ini Anggap seperti begitu Maka pengalinya harus A plus B Supaya nanti Tujuannya kepada A kuadrat Minus B kuadrat Nah Kalau Penyebutnya Dikalikan dengan Akar 5 plus Akar 3 Maka Pembilangnya Juga harus Dikalikan dengan Akar 5 plus Akar 3 Supaya Nilai Pecahan itu Tetap Tidak berubah Begitu Jadi sekarang Bentuknya menjadi 2 Kali Akar 5 Plus Akar 3 Per Akar 5 Minus Akar 3 Kali Akar 5 Plus Akar 3 Jadi kita ulang Kenapa Kenapa kok Memilih Seperti Begini Supaya Nanti Ini berbentuk Selisih 2 kuadrat Seperti Kaedah ini Nah Sehingga Sekarang Kita akan datang Kepada Bentuk 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 Barunya Seperti itu Bentuk Barunya Bentuk Barunya Adalah 2 Kali Akar 5 Plus Akar 3 Ini Kemudian Disini Menjadi Akar 5 Dikuadratkan Minus Akar 3 Dikuadratkan Gitu Nah Oleh karena Ini Pangkat Akarnya Juga 2 Disini Dikuadratkan Maka Ini Bisa Disilang Bisa Disilang Ini Juga Begitu Akar 3 Dikuadratkan Ini Pangkat Akarnya 2 Ini Dipangkatkan 2 Maka Ini Juga Bisa Disilang Makanya Kita Tandai Dengan Warna Merah Ini Jadi Nanti Tinggal 5 Dan 3 Saja Bentuk Akarnya Hilang Sehingga Sekarang Kita Akan Mendapatkan Bentuk Baru Seperti Ini Iya Bentuk Baru 2 Akali Akar 5 Plus Akar 3 Per 5 Dikurangi 3 Kenapa Menjadi 5 Dikurangi 3 Nah Ini Kita Lihat Akarnya Disilang Sama Pangkatnya Yang Sebelah Kanan Juga Akar 3 Disilang Akarnya Dan Pangkatnya Sehingga Menjadi Hanya Bilangan 5 Dan Bilangan 3 Menjadi 5 Dikurangi 3 Paham Ya Iya Begitu Nah Kemudian Sekarang Lanjutnya Bagaimana Lanjutnya Kita Tinggal Mengurangi 5 Oleh 3 Ya kan 5 Mengurangi Jadi Bentuknya Akan Menjadi Sekarang Seperti Begini Iya Tuh Bentuknya Akan Menjadi Seperti Itu 2 Kali Akar 5 Plus Akar 3 Per 2 2 Dari Mana 5 Dikurangi 3 Sekarang Ini 2 Kali Akar 5 Plus Akar 3 Ini 2 Ini Artinya Kali Kali Kemudian Dibagi 2 Nah Ini Juga Bisa Disilang Oh Itu kan Bisa Disilang Dan Kalau Ini Bisa Disilang Maka Nanti Hanya Tinggal Akar 5 Plus Akar 3 Jadi Hasil Akhir Dari Menyilang 2 Dengan 2 Ini Maka Akan Didapatkan Akar 5 Plus Akar 3 Jadi Kita Lihat Disini Bahwa Hasil Merasionalkan 2 Per Akar 5 Dikurangi Akar 3 Itu Adalah Akar 5 Plus Akar 3 Apakah Akar 5 Dan Akar 3 Itu Rasional Benar Akar 5 Dan Akar 3 Itu Adalah Bilangan Rasional Makanya Langkah Tadi Adalah Langkah Untuk Merasionalkan Bentuk Akar Nah Karena Baik Akar 5 Maupun Akar 3 Itu Bisa Diletakkan Di Garis Bilangan Jadi Semua Bilangan Yang Bisa Diletakkan Di Garis Bilangan Maka Itu Bilangan Rasional Begitu Ya Jadi Sekali Lagi Bahwa Cara Merasionalkan Bentuk Akar Pecahan Bentuk Akar Itu Kita Manfaatkan Kaidah A Kuadrat Min B Kuadrat Yang A Kuadrat Min B Kuadrat Itu Adalah A Plus B Kali A Minus B Begitu Ya Ya Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Ini bermanfaat Karena Anda Semua Hebat Tut